Ketika orang mengatakan, kita hidup, kita hidup di harmoni, kita berusaha, tetapi kita tidak berusaha dengan baik. Kita adalah generasi yang membuat perbedaan, yang membuat perubahan, dan yang membuat perubahan. Menurut Dinal kehidupan di Indonesia ini, murad marit, semerawat, yang kaya tambah kaya. Yang miskin tengok, lebih baik saja. Hari ini lebih baik dari hari esok. Saya itu mencintai Indonesia, dan saya akan usahakan segala sesuatu, bisa bertahan hidup di sini. Kita adalah generasi yang pintar, dan tidak hanya bisa dijanji-janjikan, tapi perlu dibuktikan. Ikut pemilu, ya ikut. Sebagai warga Indonesia, ya pemilu, ya ikut-ikut. Saya merasa yakin juga sih, paling tidak satu suara juga berpengaruh, kan. Buat pemilihan nanti. Jadi, gue juga tidak mau jadi pahlawan, memang itu, baikkan dong, gitu loh. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan, yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Dan sekarang, berbeda sama yang dulu ya. Sekarang, tekanannya lebih tinggi, jadi tetap, gue harus punya hiburan. Antara anak TK sejam dua jam ke salon, pulang jemput lagi, curi-curi waktu. Ya ngumpul-ngumpul, ya waktu-waktu senggang ya mas, ya main beliar. Sama temen-temen lah, yuk karaokean yuk, yuk. Ada waktu nunggu anak dua jam di sekolahan, udah karaokean dua jam, abis itu udah bar lagi. Ya bercanda di rumah, atau ya bermain dengan mobil-mobil anak. Seperti itu. Atau kita menyetel DVD, film anak-anak. Itu begitu ada lagu, dan dia joget dengan lagu itu, itu bagi saya permainan yang sangat indah. Ya menurut saya sangat penting, soalnya biar dia pun tidak jauh sama kita, ya kan. Ya pasti penting lah mas, ya kok Sabtu minggu itu wajib. Kalau ada waktu kosong, tergantung sih, kalau ada kosong satu minggu, saya bawa dia paling main, makan. Anak saya protes, kadang kenapa ayah kerja terus? Yang pengen aku lakukan tapi nggak bisa, aku pengen rekreasi sendiri, tanpa suami, tanpa anak. Tapi aku nggak bisa tanpa mereka, pasti kepikiran anak sama suami. Itu yang aku selalu pikirin, nggak tega kalau ninggal di mereka. Kalau dulu saya punya keinginan, misalnya saya kepengen ikut nari, nari, les nari, atau kepengen ikut, apa, kayak, klub-klub olahraga itu, ibu belum mampu untuk membiayai itu gitu loh. Sedangkan kalau saya sama suami saya, kalau memang anak mampu dan bakat, biayanya berapapun tetap, itu saya turutin, yang penting kegiatan positif. Kadang saya keluar sendiri, hengot di mana sendiri, tapi hanya untuk menikmati diri saya sendiri. Jadi saya nggak mau diganggu anak, nggak mau diganggu istri, dan nggak mau diganggu sama teman-teman. Ya, saya datang ke satu kafe, makan di situ sepuasnya, sudah saya pulang tidur. Saya menghindari, bersenang-senang saya ini menghindari dari perbuatan yang, kemungkinan ada sebagian nanti yang dilarang oleh agama. Contohnya, misalnya saya bersenang-senang hanya untuk diri saya sendiri, saya keluar, ketemu teman, saya diajak minum teman saya, saya nggak mau misalnya, karena sungkan, kan otomatis airnya minum, itu kan menjadikan suatu dosa. Adatnya untuk orang Makassar, biasanya tradisi kita, kalau untuk di daerah saya, ada yang namanya siri mas, kalau untuk daerah Makassar. Jadi, jangan istilahnya mempermalukan lah, keluarga. Untuk keluarga saya, sangat penting mas, karena itu dipakai untuk, memang di Makassar, tradisi itu jangan sampai ada di keluarga kita. Kalau dulu, anak-anak dulu, kalau kayak kami dulu lah, kalau pun, lebih banyak merokok pun, kan mintip-mintip sembunyi-sembunyi, ataupun pacaran pun sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang, anak-anak merokok pun di depan orang tuanya, nggak takut-takut. Pacaran berpeluhan pun di depan orang tuanya, nggak malu-malu. Masa-masa SMA mas, kalau bisa diulang, saya mau mau ulang. Masa-masa kecil, itu yang ingin saya ulang. Kalau seandainya bisa diulang mas, saya mau mau ulang. Kembali ke, apa, masa lalu saya dulu waktu SMA, jalan sama teman-teman. Karena kan di, apa, di, apa, saya selesai sekolah, itu langsung menikah. Jadi untuk menikmati, apa, hidup dengan teman-teman, itu keputus mas. Kita dulu namanya di kampung, itu kan main, main ban. Jadi ban itu dipakai bambu. Seperti seolah-olah kita menghayalnya, seperti mengendari kendaraan bermotor, hanya dengan satu ban. Entah itu ban sepeda, ban bekas sepeda, atau ban bekas motor. Itulah permainan favorit saya. Apalagi adanya di kampung saya, listrik PLN masuk kampung. Itu lebih seru menurut saya. Nah, karena tempat-tempat udah banyak yang terang, adanya PLN masuk. Kalau sebelum PLN masuk kan, masih pada gelap. Jadi anak-anak itu, bisa mainnya cuma pagi, siang, mas sore aja. Malam nggak bisa. Terlalu gelap. Mulai hilangnya, itulah permainan-permainan tradisional. Nggak saya perkenalkan, karena ibunya, sekarang tempat. Sekarang kalau diperkenalkan, orang itu nggak akan bisa bermain, karena tempatnya ini kan tidak memungkinkan. Taman, perkampungan itu sudah mulai hilang. Persawahan sudah mulai berkurang. Ya seperti hewan-hewan yang dulu, banyak aja sekarang udah mulai berkurang. Ya seperti di tempat saya, dulu itu yang dulunya diceritain. Dulu ada kalinya, terus ada pohon-pohon, ya kebun-kebun bagus, luas, terus ada pohon-pohon bambu, eh pohon tebu, segala macam. Apa yang paling saya miss tentang menjadi anak-anak di Indonesia di Indonesia, awal ini, adalah pergi luar dan bermain, untuk memperkenalkan tempat saya, dan memperkenalkan tempat saya, dan memperkenalkan tempat saya, Anda tahu, di mana Anda tinggal, tempat Anda, tempat Anda. yang saya kangenin, ya pergi bersama keluarga, bapak sama ibu. Dulu pernah waktu kecil, waktu masih kelas 2 SD, diajak jalan-jalan ke alun-alun, lihat sekaten, itu senang banget. Itu yang bikin saya kangen sampai sekarang. Yang saya kangenin dari masa kecil saya, seperti saya bilang tadi, saya kangen sama saya. Saya kangen banget sama mama, pengennya di banjo mama, itu pengen main juga sih sama teman-teman, yang udah lama nggak ketemu, teman-teman kecil. Yang paling saya kangenin, waktu masih kecil itu, sebenarnya ini, teman-teman. Saya punya teman-teman di sini, lingkungan saya sekarang kan sudah ini ya, sudah pada punya keluarga, jadi sudah pecah-pecah, sudah ada yang pindah-pindah ke tempat lain, ke daerah lain, di mana kita itu bisa kumpul, bisa cerita-cerita, bisa main-main. Biasanya kita waktu kecil dulu itu, pulang sekolah, kita biasa mandi-mandi di situ, di belakang. Airnya itu ya, air, saya bilang air comberan juga kan, air kotor ya, air sawah gitu. Biasanya kita mandi-mandi di situ, terus biasa mancing-mancing, terus dapat ikan, kita bakar sama-sama, dapat seafood, kita bakar sama-sama. Pengen jadi ngulang lagi ke masa itu ya, kalau ingat. Pokoknya banyak yang menyenangkan, lucu-lucuan, seru-seruan, bandel-bandelan, semua di situ, jadi satu.